musik oke guys ini ntar lu nih kena kredit skor kredit skor mobil legend hari ini kita mau on the way ke bengkel karena udah kapan dia terakhir kali kelepon dibawa ke bengkel guys jadi tapi bengkelnya bukan bengkel mesin atau bengkel servis bengkelnya adalah sebuah bengkel velg ini gue bakalan ke AT Motorsport buat ganti velg karena gue udah mulai ya lebih tepatnya bosen kayaknya ya ya kayaknya gue udah mulai bosen jadi terus kemaren bukan kemaren sih sebulan dua bulan sebulan lalu gue sempet ada lihat velg dan menurut gue lucu juga itu velgnya gitu nah akhirnya gue tanya-tanya ternyata itu velg murah cuy murah-murah merk yang sangat terjangkau lah maksud gue kalo main modifan mobil ya merknya adalah nanti aja makanya tonton terus tonton terus harganya murah sih harganya murah dan enaknya gue bisa pesen nanti aja custom size seperti yang gue mau gue kan anaknya gak celong-celong banget gak yang ini-ini banget lah gak yang anak modif banget cuman menurut gue yang gue pake sekarang itu rada dikit lagi kurang kurang celongnya nah ini harusnya ini pas ya karena kemarin udah diukur gue udah gak sabar yuk langsung aja kita kesan jalan tol jaman sekarang ya sama aja gak asik banget nih jalan tol jaman sekarang nih nih lo liat nih ini kan enak nih kalo misalnya kita tiba-tiba ada orang jualan bakso bisa minggir cu gak gitu dong gak ada orang jualan nasi goreng kita nih mana belum sarapan mau nge-vlog lagi nih nah ini nih nah ini orang jual LPG masa LPG segede gitu bukan LPG bukan dong bukan iya iya siapa yang mau beli jual LPG di tol juga orangnya gak bisa minggir ya minimal warung madura ya mas iya ada lah paling gak warteg warung madura gimana nyebutnya warmat warmat oh bedanya apa makanannya tuh enggak kalo madura bukan makanan kelontong dia oh iya 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 kelontong tuh apa ya masker masker safety bro yoi double masker yoi double masker orangnya selamat eh buka dulu dong buka dulu dong buka dulu dong bukan dong ya atas oh ya atas nah orangnya di dalem kita harus double bro protokol ketat mengatakan kita harus pake double gitu gitu orangnya gak ada bro waduh terus gimana nih co Scarlet coco Farley nya gak ada go 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 mainnya kok nggak dibalas kan? biasanya kalau di kampung-kampung gitu apa karena dia.. ci.. apa? apa karena dia.. ci.. ci.. nanti aja.. cuy, 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 mana Marley nya? depannya kok ini nih velgnya udah dikeluarin cuy ini cuy cuy oke ini pake dulu ya bagus kok ini yang pesen bisa nggak? memang itu selalu polos beras warna boni dia nggak maksudnya pesen pesen dop kayak punya gua kan dopnya FFK ya? oh nggak ada nggak ada ya? itu bisa coba kalau kita coba bisa pindah nggak? iya iya kok ini lebih ini ya? coong lebih celong guys udah lebih celong udah rrrr kenapa tuh? kenapa tuh? gua nggak sabar kalau pasti pasang gimana kalau udah lebih celong kan lebih rrrr terus karena mau ganti model aja gitu kalau yang sebelumnya kan modelnya kayak jari gitu doang kan kalau ini kan lebih kayak ada 3D nya gitu jadi ada pilih ini ya di dalam terus ini di luarnya bosnya malah angkat-angkat loh sambil nongkrong nongkrong gua kan nggak ngerti maksudnya waktu itu akhirnya direkomenin lah work tuh alasannya kenapa bos suka ama bok atau rekomenin gua bok atau rekomenin gua bok itu yang objeknya banyak harganya juga masih bersahabat ya gitu kita kalau yang kukis ini bisa custom objeknya itu bisa bisa dirinya oh bisa karena bisa custom kualitasnya wah untuk jepang bagus sih sebenernya malah bagus ya sekarang masih masih dibikin jepang kalau jepang kewok akhirnya wah belum pernah ada komplek apa sih masalah terbesarnya velok bok kalau pesen order gitu kalau masalah sih nggak ada ya masalahnya kalau salah pesen nggak ada masalah kalau masalah sih nggak ada kalau salah pesen nggak ada masalah iya aman aman oke silahkan pak silahkan bertugas bosnya langsung dong yang gua nggak ngerti apa karena depan kamera aja nih dia nih makan sih seru ya seru sih kayaknya pesen gojek aja pak boleh kita jangan makan di luar bro protokol selain protokol kalau makan di luar kalau bisa pesen gojek supaya teman-teman dari Grab apa kan ada ini ya bagi rezeki gue kan mau pesen hokben lu gua pesen warmat aja ya iya nggak apa-apa orek ya orek orek gue mau hokben soalnya orek ya pihiku biar sama-sama jepang gitu iya iya masalah setara gitu kan gua kan nggak pernah setarain orang iya lu kan pegawai lu makan yang 12.000 gitu gua 120 oh 10% ya iya harus jelas nih perbedaan antara juragan sama pegawai tapi sekali-kali makan enak loh mah ikutan lah ah ya udahlah guys jadi gini guys karena gua lapar banget yaa ikhlas tapi kalau udah bosan baru balikin ke warna kelepon jadi ceritanya sekarang keleponnya bukan gula merah lagi isinya ketan hitam oh kelepon ketan hitam karena velgnya udah bukan gold lagi ya main lah kemarin gua gas pas gua jalan gua mode parkir suspensi turun semua nah kena ban tuh vendernya mangap keliatan dia harusnya kalo mangap tuh makan dulu bro makan dulu jangan kerja terus nanti kalo kerja terus tangannya shaking gimana ya kan iya dong jadi galak bro mobilnya bro eh masker gua ga gitu ga gitu gua harus pake masker bro gua harus tetep pake ya tadi kan habis makan habis makan ngefap dulu yaa kan disekitar gua ga ada orang juga yaa asyik asyik sudah bisa masuk kemarin ga bisa masuk bannya ini mana mentok keban mentok keban kalo dimasukin lagi ini mangap nih ini kan bekas mangap nih ini ga aman udah lah wih udah selesai dan tadi gua melakukan kesalahan lagi apa tuh gua mobilnya gua lagi mode parkir nah yang bikin peyang di depan kemarin tuh gua jalan pada saat mode parkir tadi keulang lagi co lagi di mode parkir gua jalan tapi gua ga denger bunyi krek 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 kayaknya udah fitmentnya udah pas padahal velg lebih lebar asyik bro karena bannya lebih ketarik tadi mode parkir dimana fender tulit jalan tuh masih aman wih krek 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 akhirnya udah nyampe di kantor guys dan that's it vlog singkat kita tentang ganti velg si klepon yang tadinya isinya klepon gula merah makanya velgnya warnanya bronze gold tapi sekarang klepon isinya ketan hitam bro ketan hitam sama mutiara tuh jadinya begitu tuh kalian silahkan tulis di kolom komen pantes ga? atau apa perlu gua chat lagi ya? kayak BBS itu kan aslinya gua chat warnanya makanya jadi kayak gitu cuman yang jelas gua suka banget sama apa sih ini face nya face nya face nya jadi itu ngasih ngasih kesan yang galak banget gitu kesannya dan enak kalo nyuci tangannya bisa masuknya jalan gak ragu mantap oke guys see you on next vlog ngoprandos ula ula bye bye